Halo, selamat pagi teman-teman ketemu bertumpah lagi dengan saya Johannes Frankie ya, hari ini aku lagi ada di gerbang tol Grogol tepatnya di kantornya ya tempat lalu saya lagi nganter nyonya juga dia mau ketemu sama sama pimpinannya nggak tahu tentang apa mungkin tentang tugas kerja nah, sementara itu dia ada ke dalam aku nunggu di parkiran aja nah, ini memang parkiran ini luas ini adalah parkirannya kantor jasa amarga cabang Grogol, Tomang Grogol di Jakarta nah, ini kalau kita lihat di samping saya itu banyak mobil polisi nah, itu banyak mobil polisi mereka sedang parkir nah, si nyonya sendiri itu sebenarnya disana ada jalan kesana nah, itu nah, di belakang saya itu ada gedung-gedung tingkat kelihatan nggak ya nah, gedung-gedung tingkat itu itu adalah mal anggrek mal taman anggrek Grogol nah, itu kalau kelihatan nah, itu di belakang nah, itu nah, itu kan banyak tuh nah, itu mal taman anggrek Grogol nah, ini aku sambil nunggu ya, karena apa ya mau masuk ke dalam akunya juga males karena kan bukan urusanku nah sementara di sisi depanku nah, seperti ini ya nah, di depanku itu kalau kita lihat adalah lampu merah nah, itu ada lampu merah nah, itu lampu merah tomang nah, itu banyak mobil yang lagi ngantri mau lewat di atasnya itu tol yang di atas nah, di atasku lagi nih nah, kalau kita lihat sini kelihatan nggak nah, itu ada mobil lewat tuh di atas itu tol nah, aku ini sebenarnya di bawah di bawah di bawah di bawah tol juga nah, ini bawah tolnya seperti ini nah, ini tol nih sebenarnya nih nah, ini tol cuman aku lagi nah, itu mobil-mobilnya udah mulai jalan lampunya sudah mulai hijau nah, itu nah, mereka jalan nah, ini lampu merah paling lama menurut saya di Jakarta lampu merah yang paling lama tuh ya di sini di tomang ini hampir 10 menit 10 menit 10 menit ya bukan detik ya kalau detik cepat menit 10 menit itu lama karena memang lalu lintasnya padat ya nah, ini udah mulai merah lagi nah, kalau hijaunya cepat merahnya lama nah, itu apa yang di depannya itu juga ada simpang apa apa ini ya 1 2 3 4 sebenarnya simpang 4 cuma lalu lalu lintasnya dari arah sana yang dari Jakarta mau ke arah ke grogol itu padat yang dari arah celilitan mau ke grogol padat begitu juga sebaliknya makanya luar biasa lalu lintasnya nah, ini kalau aku tunjukin dah nah, itu di belakang nah, itu nah itu apartemen mal anggrek nah, itu seperti ini nah, itu penuh tinggi-tinggi gedungnya nah, kita di bawahnya tuh nah, ada mobil polisi juga melindungi dan melayani masyarakat direktorat lalu lintas nah, itu banyak sebenarnya gak ada mobil jadi memang kantor jasa marga ini banyak banyak sekali apa ya tempat parkirnya luas jadi mobil-mobil polisi ya, karena memang kerjasama mereka parkirnya disini karena kan berurusan dengan lalu lintas dengan jalan dengan kendaraan nah, kalau di depan sana itu lampu merah nah, itu adalah lampu merah lampu merah yang disini nah, ini lampu merah itu sebenarnya ada pos polisi nah, mereka biasanya bertugasnya disitu jadi dekat tinggal jalan dari sini nah, ini belakang saya nah, ini nah, itu kan jalan mereka jalan langsung ke sana nah, itu ada pintu gerbang nah, ini ada pintu disini nah, ini ini pintu keluar disana nah, itu kan ada motor-motor lewat dan mereka biar tinggal jalan atau naik motor lewat sana dia nyebrang ke kanan sedikit lawan arus gak apa-apa karena petugas nah, mereka mulai jaga di pos sana nah, seperti itu oke, teman-teman sedikit gambaran tentang situasi lalu lintas dan juga tentang aku kegiatanku pagi hari ini ya, ini dia teman-teman aku sudah mau jalan pulang pelan-pelan karena ini mau masuk tol tolnya agak apa ya macet sih enggak karena di depan itu banyak kontainer jadi berat dia naik jadi kita di belakangnya pelan-pelan nah, ini tadi kita di sini nah, ini mal anggreknya di sana mal teman anggrek oke teman-teman nanti kalau sudah sampai-sampai tanggerang kita lanjut lagi ya oke